Polisi menahan tiga orang yang diduga administrator akun Twitter Trio Macan 2000 yang melakukan pemerasan. Tiga tersangka yang ditangkap adalah Edy Syaputra, Raden Nuh, dan Harikus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Raden Nuh mengaku dirinya adalah pendiri akun anonim itu. Kepala Subdit Cybercrime, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Paul Damit Rojaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Hilarius Duha, menyatakan ketiganya ditangkap karena diduga memeras dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan memanfaatkan akun Twitter at Trio Macan 2000. Raden Nuh sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap petinggi PT Telkom Abdul Sattar. Hilarius menambahkan penyelidikan masih terus berjalan, bahkan pihaknya telah mengirim penyidik untuk terjun langsung ke lapangan. Sebab menurut Hilarius, bukan tidak mungkin ada tersangka lain dalam kasus ini. Tentang RN bahwa kita sudah dari semalam kita sudah melakukan penahanan dengan dugaan, pemerasan dan pencucian uang. Dan sampai sekarang ini juga penyidik tetap melakukan atau mencari bukti sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya supaya kasus ini menjadi terang. Dan kepada warga masyarakat yang masih juga merasa dirugikan, ya untuk kami hibau untuk melapor ke Polda Metro Jaya.